Aksi pencurian barang dilakukan oleh dua orang ibu terekam CCTV. Peristiwa tersebut terjadi di toko pancing sekaligus toko manisan di kawasan Boloran, Pelanai Pura, Kota Jambi. Dalam merekaman CCTV yang diperoleh Jack TV di toko milik Denny. Kedua wanita tersebut datang menggunakan sopena motor dengan seorang anaknya. Kedua pelaku kemudian berbagi tugas. Dimana wanita bawa baju putih bertugas mengecoh pemilik toko. Wanita tersebut meminta pemilik toko mencarikan barang. Di saat pemilik toko sibuk melayani kawannya. Rekannya menggunakan helm cepat memasukkan barang curian ke dalam tas. Aksi kedua pelaku langsung diketahui orang tua pemilik toko yang nengok layar CCTV. Namun ketika dikejar, kedua pelaku lah jauh melarikan diri. Denny sang pemilik toko mengatorkan. Atas ikor kedua pelaku berhasil membawa kabur beberapa pos lo pokok dengan kerugian ratusan ribu rupiah. Sedangkan pelaku tidak jadi membeli barang yang dibeli. Sebelumnya ada yang lain lagi yang mengambil? Tidak tahu lah kita yang dikebelnya, tidak ada yang dikebelnya. Sebelumnya ada yang lain lagi tidak dikebelnya? Tidak ada, cuma itu. Kita sempat tidak sadar ya kalau dia mengambil itu? Tidak ada perhatian, memang tidak dikebelnya yang satu. Jadi datangnya berapa orang? Datangnya tiga sama anaknya. Hingga kini kasus Siko belum dilaporkan ke pihak kepolisian. Sebab Denny khawatir laporkan tidak ditindak lanjuti karena kerugian di bawah 1 juta rupiah. Asar Patahangi, Cek TV melaporkan.